Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemda hari ini telah gagal menjaga aset-aset yang menjadi sumber penghasilan masyarakat di Kecamatan Malangke. Wajar saja ketika beberapa tahun terakhir Nungi Utara menempati urutan ketiga sebagai kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan karena salah satu indikator yang menjadi sebab dikatakannya kabupaten itu miskin atau tidaknya dilihat dari pendapatan perkapita masyarakatnya. Tetapi kalau pemerintah Nungi Utara gagal dalam menjaga aset-aset yang menjadi sumber penghasilan masyarakatnya, maka patut dikatakan bahwa wajar saja ketika Nungi Utara saat ini masih menempati urutan tiga sampai empat besar sebagai negara, sebagai kabupaten yang termiskin di Sulawesi Selatan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemda hari ini telah gagal. Hidup masyarakat malangkir raya. Hari ini kami turun menemui dan membuka pintu Pemda Kepateng Utara yang sebelumnya tidak pernah menangani kesalahan banjir yang ada di Kecamatan Malangke ini. Kami rela meninggalkan pekerjaan kami, meninggalkan istri anak keluarga di rumah untuk mengeluarkan uleguna kami. Bahwa hari ini kami tenggelam dan tidak ada solusi yang diberikan oleh Pemda Kepateng Utara. Perlu kami sampaikan banjir yang terjadi di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat ini bukan hanya satu hari, bukan hanya dua hari, bukan hanya satu bulan, tapi bertahun-tahun lamanya. Tapi kita lihat apa kemudian Pemda Kepateng Utara yang diberikan oleh kepada kami semua. Tidak ada. Betul tidak? 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 Terima kasih.